Pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Suryapalo, saya rasa sangat baik. Kita tahu bahwa pasca pemilu, tokoh-tokoh politik nasional, yang juga bisa dikatakan tokoh-tokoh bangsa, sangat diharapkan bisa menunjukkan semangat rekonsiliasi bangsa. Walaupun dalam prosesnya sangat dinamis, kalau ditanya apakah Demokrat punya calon sendiri, per hari ini kami terus terang belum ada yang sangat siap secara personal untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk calon wakil gubernur masih mencari, masih menimbang-nimbang. Tapi kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan sosok Pak Suswono? Kami juga tentunya kenal, karena beliau pernah menjadi Menteri di zaman Presiden SBY, sebagai Menteri Pertanian ketika itu. Jadi tentu bukan sosok atau tokoh yang asing bagi keluarga besar Partai Demokrat. Tapi namun demikian, tentu saya belum bisa menyampaikan yang lebih jauh dari itu. Kami hanya fokus saat ini mengukur kans kemenangan dan harapannya tentu bisa mulus segala sesuatunya. Dan pada saatnya saya akan menyampaikan secara resmi pasangan calon yang kami usung. Apakah nanti sesuai dengan yang beredar saat ini? Atau ada sesuatu yang berbeda? Tentu kita tunggu saja. Tetapi yang jelas saya hanya akan menyampaikan secara formal pada saatnya nanti. Untuk DKI Jakarta. Lalu masih ada kaitan dengan pertanyaan ini tadi, yang kedua pertemuan Pak Prabu Subianto dengan Pak Surya Paloh. Saya rasa sangat baik. Kita tahu bahwa pasca pemilu tokoh-tokoh politik nasional, yang juga bisa dikatakan tokoh-tokoh bangsa, sangat diharapkan bisa menunjukkan semangat rekonsiliasi bangsa. Setelah melalui kerasnya pemilu, ya memang pemilu di mana-mana keras, penuh dengan dinamika. Dan setelah mengetahui ada yang menang, ada yang kalah, saatnya kita melakukan rekonsiliasi, menyongsong Indonesia yang semakin baik ke depan bersama-sama. Oleh karena itu saya selalu mengapresiasi pertemuan antar tokoh, antar elit politik yang kalau itu terjadi dengan genuine, maka para konstituen termasuk masyarakat luas juga bisa mengapresiasinya. Karena pada prinsipnya masyarakat senang kalau melihat para pemimpinnya akur, rukun, dan tidak saling bermusuhan. Yang kedua terkait dengan koalisi itu sendiri. Saya sejak awal juga menyampaikan, Partai Demokrat memberikan ruang seluas-luasnya kepada Bapak Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih, tentunya sebagai pemimpin koalisi Indonesia Maju, bisa membuka ruang komunikasi, bahkan tentu kami sangat memahami, diperlukannya penguatan koalisi. Oleh karena itu jika beliau secara langsung berupaya untuk memperkuat Kim lima tahun ke depan ini di pemerintahan, termasuk di parlemen, tentu kami mengapresiasinya. Itu adalah hak beliau dan kami hanya ingin diajak terus dalam diskusi, dan saya senang beliau juga selalu mengajak diskusi anggota Kim, karena memang untuk menyelesaikan banyak masalah bangsa hari ini dan ke depan, selalu membutuhkan kebersamaan. Sinergi dan kolaborasi Kim tidak berhenti di Pilpres. Tapi juga jangan salah lihat, kalau misalnya kok tidak bareng-bareng dalam Pilkada di satu daerah, dua daerah, juga jangan dilihat bahwa Kim tidak solid. Tapi ini adalah realitas politik, pemilu, Pilkada, dalam sebuah alam demokrasi yang menganut sistem multipartai. Jadi memang menarik untuk kita ikuti bersama, apa yang terjadi di daerah satu dan lainnya, kalau ada kesamaan tentu bagus, tetapi kalau ada perbedaan, tentu kita saling menghormati satu sama lain. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.